Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman dimanapun berada semoga semuanya sehat selalu langsung saja disini ada bahan kayu jambu biji nah serat yang bagus itu seperti ini ya jadi dia kemana-mana seratnya tidak pas waktu dibelah itu dia seperti ini nih ini bagus ya ya ngunci enggak enggak apa namanya pas dibelah itu dia enggak kayak gini lurus itu jelek ya cepet pecah kalau seperti ini ini bagus dia mengunci kemana-mana baik ini akan saya buat gagang golok motifnya seperti ini ya Ang ya bisa ya pola seperti ini tinggal di apa namanya tinggal di memakai pinsil atau pulpen seperti ini nah nanti ini untuk bulu-bulunya yo langsung saja kayunya kita buat balokan dulu ya ini video sebelumnya membuat seperti ini yang belum nonton silahkan ada di video sebelumnya nah teman-teman buat balokan seperti ini ya tebel sesuai gagang golok yo ininya kita gunting dulu nah teman-teman seperti ini enggak kita cari sebelah mana ini tinggal telinga yang ini kita buang pinggirannya yuk langsung saja sama ya jadi dipangkas pinggirnya dulu dibuat seperti ini yuk langsung saja kita ini untuk kedepannya dipangkas sedikit untuk ke mulutnya ya sama hidung seperti ini lalu pinggiran ininya kita pangkas selamat menikmati 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 nah teman-teman sementara hasilnya seperti ini ini tinggal kita amplas yuk kita amplas dulu Makai grade 60 Lalu naik ke grade halus Sementara hasilnya seperti ini Tinggal kita kasih bulu-bulu Diambung Tanah selamat menikmati yuk ini sudah selesai hasilnya seperti ini tidak mirip ya nggak papalah yang tinggi jadi gagang golok ya baik ini ada ring kita pasang di sebelah sini nah tandanya seperti ini dikasih tanda lalu siapkan gergaji hasilnya seperti ini lalu kita bor dan siapkan goloknya baik teman-teman ini sudah saya bor dari belakang ini terus depan di pertengahan ini ketemu ya paham ya sampai sini tinggal digoyang-goyang baik siapkan lem besi dan saya menyiapkan golok siapkan wadah adukan dan lem perbandingannya satu banding satu selamat menikmati selamat menikmati tunggu kering dulu ya baik teman-teman ini sudah kering lalu gagangnya kita kasih arang dan minyak biar nanti warnanya hitam ini ada arang sama minyak bekas video kemarin kita tambah lagi arangnya sedikit ini arangnya lalu diaduk dan dioleskan ke gagang golok yuk langsung saja kita angetin di kompor kita bakar sebentar ya biar ada minyak sama arangnya meresap ini kita nyalain kompornya lalu kita bakar sebentar sampai agak panas sedikit ini sudah cukup ya teman-teman yuk kita lihat ke yang lebih terang baik hasilnya seperti ini tinggal kita bersihkan hasil akhirnya seperti ini baik kita lanjut buat sarungnya ya ini ada papan langsung saja kita potong langsung saja kita potong ini dilebihkan ya yang ini kita buang terus lanjut kita buat yang sebelah kiri nah jadi yang ini kita buang tapi nanti ya setelah ini dipangkas takutnya ini patah nah teman-teman ini dulu yang dipangkas dalemannya ini jangan dulu nanti takut sopalnya patah nanti terakhir ya nanti terakhir ya nah teman-teman hasilnya seperti ini bisa terlihat ya sebelah sini nah ini kita buang ya dan yang ini kita buang lalu yang sebelah sini kita buang nah teman-teman jadinya seperti ini dan yang satunya juga sudah saya pangkas tinggal sedikit lagi yang sebelah sininya ya tinggal dibuang jadi teman-teman tinggal pangkas ini kita pres memakai klem bisa juga memakai taliban dalam bekas ya ini sudah pas tinggal di lem lanjut kita lem ini sudah pas tinggal kita rapihkan ini gak bisa ya manual pakai memakai serut manual memakai serutan ini ini gak bisa ya kayu ini karena ini bergelombang kayunya jadi susah harus memakai mesin amplas baik tempatnya kita bersihkan dulu tempatnya sudah saya bersihkan dan ini kita pangkas dulu ya terima kasih terima kasih baik teman-teman langsung saja kita amplas terima kasih 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 sementara hasilnya seperti ini nanti ini tinggal di amplas halus memakai grid 240 langsung saja kita amplas manual memakai grid 240 lalu kita buat sangkliknya di sebelah sini ini sudah saya buat sangkliknya seperti ini ini buat nanti ya masukin tali buat nali di sini teman-teman bisa ya buat seperti ini mudah sekali jadi ditempel di sebelah sini kita pasin nah ini sudah pas tinggal dikasih tinggal dikasih lem tunggu kering dulu kita lanjut ke amplas grid 600 tempatnya kita bersihkan dulu nanti kita poles sarungnya tempatnya sudah saya bersihkan lanjut kita poles sarungnya memakai langsol dan kain jin untuk mesin diusahakan memakai dimer biar putarannya tidak terlalu kencang kalau tidak pakai dimer ini terlalu kuat ya pegangan tangannya paham ya sampai sini langsung saja baik teman-teman hasilnya seperti ini ini belang-belang ya apa motifnya sangat terlihat cakep nih goloknya kita asah dulu lanjut kita tes kekuatan gegang baik teman-teman ini sudah saya asah ini masih tebal ya masih tebal kita tes ketajaman ini lumayan ya buat golok kerja buat golok tebas ini sudah tajam untuk ukuran kertas ini sudah tajam ya yuk kita tes kekuatan matabila aman ya tidak ada yang melewet ke kanan ataupun ke kiri bisa terlihat ya kalau yang melewet kalau yang melewet ini terlihat banget ya ke pinggir sebelah sini atau ada yang ke pinggir sebelah sini jadi dia kayak ular jadi pengok kayak pengok ya kalau sepuahnya jelek ini kayak pengok di matabilahnya itu jelek sepuahnya kurang pas dan ini hasilnya lumayan bagus ya untuk golok kerja ini cuma ini masih tebal sebelah sini masih tebal jadi kurang apa namanya nancep ke bambunya itu kurang masih kurang ini harus dirampingin lagi sedikit biar agak sedikit plet ya biar nancepnya itu pas ke kayu ataupun bambu itu enak kita tes ke kayu ini kayu sonokling cukup ya teman-teman gagang golok ini kuat nggak apa-apa mantep nih yuk kita lihat ke yang lebih terang baik teman-teman setelah saya pindah ke yang lebih terang hasilnya seperti ini ini ada belang-belangnya ya motif belang-belang ini kayu lengkeng kayu lengkeng ya teman-teman baik sekian tutorial cara membuat gagang ukir bentuk apa ya ini jadinya begini teman-teman hahaha udah lah nggak apa-apa dan membuat sarungnya seperti ini simple mudah dan cepat oh iya teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe channel Bangsam22 jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya semoga bermanfaat wabillahi taufiqbal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap ya motifnya mantap mantap cabang bad bang namanya ama tambah